Israel kembali kecolongan dengan perlawanan pada Sabtu 27 April 2024 dimana dua orang mendadak menyusup ke wilayah tepi barat dan membabi putah menembaki pos militer Israel namun Zionis mengklaim bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut dilansir dari I-24 News, hal itu telah dikonfirmasi oleh jurubicara IDF Daniel Hagari pada Sabtu kemarin menurut Daniel Hagari, dua orang menyusup tiba di lokasi kejadian menggunakan sebuah kendaraan para penyusup itu pun mendadak menembaki pos militernya di tepi barat dekat Zionis menggunakan senapan M-16 namun Daniel Hagari mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut baik di pihak warga sipil ataupun di pihak tentara Israel sebaliknya Daniel Hagari justru menyebut bahwa pasukannya langsung memberikan respons cepat atas penyirgapan tersebut bahkan menurutnya pasukannya berhasil melumpuhkan dua penyusup tersebut meski demikian hingga saat ini pasukan perlawanan belum memberikan respons apapun terkait penyusupan dan penyerangan di pos militer Israel tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati